pelayanan Bapak-Ibu sekalian dan di kanal-kanal sosial media baik secara online maupun offline ini dilengkapi karena ini bagian dari publikasi yang memberikan jaminan pelayanan juga ke masyarakat ini bobotnya, jadi kalau tidak terpunuhi sehingga nilainya akan jadi 0 atau misalnya hanya offline-nya saja sehingga nilainya tidak maksimal atau cuma online-nya saja seperti itu ini tadi mengulang apa saja yang harus dipublikasikan dan bentuknya seperti apa disesuaikan lagi dengan anggaran Bapak-Ibu kalau bisa semuanya di website ya di website lebih baik tapi kalau misalnya di Amerika Sosialnya memang masih membutuhkan yang secara offline yang offline juga tetap kami butuhkan seperti itu kemudian ini dimensi output, sebetulnya kami ingin melihat apakah berpotensi terjadinya penundaan berlarut permintaan imbalan, penyambangan prosedur dan tidak kompeten juga tidak patut di pelayanan yang diberikan Bapak-Ibu sekalian nah ini yang akan kami identifikasi dengan pertanyaan-pertanyaan kami berikan ke masyarakat juga kami ingin mengambil standar pelayanan minimal pada pemerintah daerah nah kalau ini kami nanti minta langsung ke Kemendagri seperti itu nah Bapak-Ibu juga dapat membagikan tautan penilaian persepsi yang bisa diakses di tinyurl.com slash maladministrasi nanti juga akan kami sampaikan posternya nah kami membutuhkan minimal 50 reesponden setiap provinsi atau kabupaten atau kota atau kota administrasi dalam periode Juni sampai dengan September untuk persepsi maladministrasinya untuk dimensi pengaduan ini bobotnya yang kami butuhkan paling tinggi adalah kewajiban dalam pengelolaan pengaduan yaitu dimulai dari hal-hal yang Bapak-Ibu berikan dalam pengaduan misalnya telaahnya, penerimaannya, sarana-perarananya itu yang kami nilai jadi ini dokumen yang kami butuhkan yaitu dokumen penilaian yang dibutuhkan yaitu formulir pengaduan atau penerimaan pengaduan jika ada kemudian formulir penelahan atau pengklasifikasian formulir penyaluran pengaduan, surat penyaluran pengaduan atau bukan penangan kemudian formulir penyelesaian pengaduan dan bukti penyerahan hasilnya nah itu yang ingin kami lihat kemudian selain itu kami juga ingin tahu nih bagaimana pengawasan pengelolaan pengaduan kami ingin lihat bagaimana pengelola pengaduan ini mendapatkan pengawasan atau membinaan juga dengan dibuktikan adanya sertifikat pelatihan pengelolaan pengaduan atau notula pelatihan pengelolaan pengaduan yang berupa foto kegiatan juga tidak masalah tapi itu menyebutkan harus menyebutkan bahwa itu terkait dengan pengelolaan pengaduan dan ini kami dari tahun 2022 meminta ini rekap penyelesaian pengaduan 3 tahun terakhir 2021, 2022, dan 2023 yang berisi jumlah laporan yang diterima yang menampilkan waktu penyelesaian juga dan diselesaikan waktu penyelesaian dan laporan statusnya sudah diselesaikan atau belum ini rekap 2021, 2022, dan 2023 dan termasuk ini Bapak Ibu terkait penilaian terhadap sarana pengaduan ini dokumen yang dibutuhkan ini adalah link untuk Bapak Ibu mengunggah dokumennya tapi masih kami tutup nanti baru kami buka di 4 Juli seperti itu dokumen ini bisa kami terima maksimal termasuk unggahan Bapak Ibu sekalian tentang standar pelayanan bisa kami terima maksimal 3 hari setelah kami mengambil penilaian yaitu pelayanan Bapak Ibu sekalian nah ini untuk interval penilaiannya yaitu ada 3 zona hijau, kuning, dan merah A dan B pada kualitas tertinggi dan kualitas tinggi itu di zona hijau kemudian yang sedang di zona kuning kemudian rendah dan kualitas rendah ada di zona merah Bapak Ibu sekalian sejak tahun 2023 kami juga memasukkan indikator hasil pengawasan Ombudsman berupa laporan hasil analisis yaitu soalan perbaikan kemudian tindakan korektif juga rekomendasi Ombudsman jadi Bapak Ibu bukan hanya menjadi objek penilaian tapi dalam satu kota administrasi maupun provinsi akan kami lihat apakah ada misalnya Bapak Ibu mendapatkan laporan dari Ombudsman kemudian ditemukan maladministrasi apakah tindakan korektifnya sudah dilaksanakan untuk seluruh atau sebagian kalau belum dilaksanakan maka itu akan menjadi penghambat kami untuk memberikan sertifikat dan hasil penilaian Bapak Ibu sekalian sebagai contoh terjadi juga di Bapak Ijang di tahun lalu yaitu yang melakukan adalah tingkat keselamatannya karena itu terkait pasar tapi kena penilaian dan kena ke tingkat provinsi karena fungsi pengawasan dan peminahnya ada di PJ Gubernur sehingga tahun kemarin kami baru bisa memberikan sertifikatnya di awal Juni lalu karena penyelesaian tindakan korektifnya baru clean and clear di akhir Mei 2024 seperti itu jadi diharapkan Bapak Ibu juga secara aktif kalau ada laporan dari Ombudsman juga rekan-rekan dari ORB mohon bantuannya kalau misalnya ada laporan untuk dapat segera dikindaklanjuti karena sangat berperaruh pada penilaian ini nah hasil penilaian ini juga digunakan untuk penilaian reformasi birokrasi secara jeneral pada variable capaian pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi oleh Komen Pan-RB juga Endeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah pada variable birokrasi dan pemberantasan korupsi BSKDN Komendagri juga penghargaan pembangun daerah oleh Kementerian PPN atau Bapak Nas untuk jadwal penilaian tadi juga sudah disampaikan ini jadwal penilaiannya yang detail sudah kami kami sudah bersurat kepada wali kota masing-masing untuk kemudian Bapak Ibu dapat secara aktif mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan dalam penilaian kurang lebih seperti ini itu Bapak Ibu untuk dokumen kami ingatkan hanya sampai H3 lewat waktu tersebut kami anggap tidak memenuhi dan tadi link yang ini link yang ini sudah kami tutup prosesnya seperti itu kurang lebih untuk melalui di tahun 2024 itu yang perlu menjadi atensi selanjutnya kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu kami persilakan saya kembalikan kepada Mas Adi terima kasih Bu Tutut atas paparan yang disampaikan baik evaluasi tahun 2023 dan juga jadwal penilaian patuhan 2024 permainan di Bapak Ibu di Jakarta baik kita buka pertanyaan mungkin 3 pertanyaan pertama ya ini sudah ada yang dari RSUD Tebet Bu Muti di Tanah Sari silahkan Bu Muti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam tapi izin ada penjelasan bahwa untuk puskesmas di tahun ini pemeriksaannya polilansia dan polianak kemudian untuk masak juga ada khusus yang untuk persis baik pertanyaan kedua dari Bu Dokter Gigi Linda silahkan Bu dari Kule Beragian silahkan Bu Linda Izin mau bertanya tadi kan untuk yang proses ya itu unit yang dinilai adalah lansia dan anak berarti untuk observasi unit layanan ini hanya di lansia dan anak ya itu potongan yang pertama kemudian yang kedua mengenai pengawasan internal pengawasan internal kan tadi misalnya ambil contoh kita ada logman bulanan yang di upload itu kan dokumen yang 2023 jadi kalau misalnya kita logman bulanan berarti 12 12 notul ini kita upload semua gitu ya atau mungkin kalau pengawasan internal kita ada beberapa kalau di puskesmas kan ada audit internal ada dapatin jalan manajemen nah itu apakah di upload semuanya atau cukup sampel dari masing-masing pengawasan internal misalnya logman bulanan cukup sampel satu tapi nanti di fisiknya kan berarti akan ada misalnya audit internal cukup sampelnya ya tanyaan kedua boleh lagi ya ya silahkan lanjut untuk pertanyaan ketiga itu tadi mengenai dasar hukum maksudnya yang perlu disediakan apakah cukup dasar hukum internal atau dasar hukum eksternal juga terakhir satu lagi izin untuk pengaduan tadi kan ada beberapa formulir ya yang harus disediakan tadi saya lupa foto ya formulirnya nah itu apakah nah ini ya formulir pengaduan formulir penelahan ini apakah ada template-nya standar 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 bakunya atau kalau misalnya kalau di puskesmas program sendiri untuk pengaduan kita kan ada yang online ya ataupun kalau yang offline-nya itu hanya di kotak saran dan kita ada pospo pengaduan secara langsung itu apakah ada template-nya apa boleh itu bebas formulir pengaduannya seperti yang sudah kita punya terus untuk formulir penelahan nah ini untuk 4 formulir ini apakah ada template-nya atau enggak kalau ada mau di-share terus sudah sih kita terima kasih baik Bu Linda tadi ada 5 pertanyaan 5 tahun Bu Tutut gimana nih sudah ada 2 penanya tapi yang kedua banyak mau pertanyaan ketiga atau dijawab dulu boleh dijawab dulu ya mas baik silahkan Bu Tutut iya tadi dari RSUD Tebet apakah sama yang akan dinilai yaitu polianak dan polilansia seperti bagaimana puskesmas iya yang akan kami nilai adalah sama di RSUD Tebet yaitu polilansia dan anak selanjutnya untuk puskesmas pulau gadung apakah observasi hanya dilakukan di polilansia dan anak saja untuk yang tadi kami akan nilai 2 layanannya iya tapi sebetulnya kami mengobservasi secara keseluruhan karena kan indikatornya bukan cuma indikator yang terkait polilansia dan anak tapi kan ada indikator seperti ruang tunggu yang sifatnya dinamis parkir dan lain sebagainya juga akan kami ambil penilaiannya jadi biasanya kami akan minta bantuan kami sampaikan terlebih dahulu siapa yang akan menampingi kami karena kami harus melihat sarana prasarana yang ada di puskesmas seperti itu kemudian terkait pengawasan bulanan minlog apakah sampel atau seperti apa sebetulnya yang kami butuhkan adalah yang konsisten yang dilakukan dan yang paling sering kalau minlog itu bulanan kalau tidak salah kalau memang adanya bulanan berarti yang paling sering bulanan dimasukkan saja yang paling sering yaitu yang bulanan kalau misalnya ada rapat penjambilan mutu tapi itu misalnya sifatnya triwulan gitu itu sebaiknya yang di upload adalah yang paling sering yang paling banyak dan yang paling sering saja seperti itu kemudian cukup satu aja nih cukup satu aja yang paling sering yang mana bu kalau di puskesmas pulau gadung bentuk pengawasan oleh atasan langsungnya sebetulnya kita tahu untuk harian ada morning briefing setiap semalam sampai di morning tamu selasa sampai kemudian berikutnya itu loking bulanan setiap tapi yang tadi Senin sampai kamis itu ada notulanya bu notulah pengawasannya ada ada notulah pengawasannya sorry saya kurang terdengar jelas bu halo iya 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 itu berarti notulannya per minggu bu atau per hari iya 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 kalau tadi kan ibu menyampaikan sebetulnya selain minlog bulanan ada juga yang tadi sifatnya harian sini sampai kamis pengawasan melekat seperti itu bu apakah itu ada notulah mingguannya juga atau seperti apa bu yang untuk morning briefing itu ada juga notulannya itu merangkul fungsi pengawasan bu sebetulnya ya mungkin bagian ya karena kan disitu kita ada kendala apa gitu tapi mungkin kalau lebih hanya kita membahas kendala-kendala yang terjadi di unit-unit pelayanan di sehari sebelumnya atau mungkin mungkin nanti saya chat ibu ya baik boleh nanti saya lihat dokumen yang dimaksud ya bu oke baik kemudian dasar hukum internal atau eksternal dasar hukum tentang standar layanan juga produk layanan itu yang sifatnya eksternal yang bisa diakses oleh masyarakat seperti itu bu kemudian apakah ada template semua pom gitu kalau dari kami tidak ada template-nya ya bu tapi ini adalah yang ada di mandat perpres 76 tahun 2013 sebetulnya ini juga sebenarnya susah juga dipenuhi oleh lain dari pemprov DKI sendiri tapi kalau misalnya memang ibu dapat membuat dalam situasi sekarang dan itu diintegrasikan dalam pengaduan ibu sebelum kami penilaian itu lebih bagus tapi kalau tidak ada berarti ibu dapat meng-uput sesuai apa yang ada saja seperti itu baik itu saja ibu izin kalau misalnya berarti untuk yang pengaduan ya kalau kita kan punya rekapan bulanan bisa pengaduan yang masuk mungkin yang di-upload boleh rekapan bulanan isi dokumennya tentang apa bu apakah itu lebih bukannya ke arah sini ya bu yang rekap jumlah pengaduan tahunan maksudnya maksudnya setelah dari bulanan itu kemudian direkapitulasi menjadi tahun tapi di situ ada analisis ada analisis sama jawaban dari aduan ya sudah gini aja bu nanti foto saya yang chat saya karena saya juga tidak melihat dokumennya jadi saya tidak bisa menemukan itu sekarang ada lagi bapak ibu ya bu ya bu silahkan pak iya silahkan pak terima kasih bu untuk di jakarta timur kan sudin pendidikan ada dua sudin ya bu ya sudin pendidikan satu dan sudin pendidikan dua untuk uploadnya upload dokumennya apakah dua-duanya mengupload atau hanya salah satu terima kasih ya baik terima kasih pak mulia di tadi kita ada di dinas provinsi ya pak tadi bapak ikut ya tadi teman saya yang ikut oh karena ini adalah isu yang tadi dibahas di dinas provinsi mungkin dapat kita sepakati saja pak mumpung ada rakan-rakan dari organisasi juga sebetulnya kalau suku dinas pendidikan itu yang kami nilai adalah kalau misalnya timur kan masih kuning ya pak wilayah duanya iya bu iya jadi itu akan tetap kami nilai karena basisnya belum hijau seperti itu tapi kalau yang hijau sebenarnya kami yang ingin menanyakan kepada bapak ibu sebetulnya itu ada pada hak kami untuk memutuskan tapi kami tanya ke bapak ibu mau berganti atau mau tetap itu seperti apa karena kalau misalnya kemarin kami disampaikan oleh Jakarta Pusat kalau ada rekan-rekan Jakarta Pusat bisa disampaikan juga disini kemarin tadinya ingin berganti dari wilayah 2 ke wilayah 1 karena wilayah 2 nya sudah hijau tapi karena ada tadi sebagaimana saya jelaskan ada pembedaan nilai antara kepala unit layanan dan yang mau akili sehingga tetap diputuskan di Jakarta Pusat 2 wilayah suku dinas pendidikannya karena yang satu lagi belum definitif Pak seperti itu karena itu sangat berpengaruh jadi mungkin kita sepakati nih biar saya catat dari Jakarta Pusat yang mana ini tidak masuk dalam perhitungan ini gitu baik Bu jadi bisa usul ya Bu karena di tempat lain ini sebenarnya ini cuma satu Pak nah sejak tahun 2022 sebelumnya itu biasanya kami akan mengambil yang tingkat kerentanannya lebih tinggi wilayahnya seperti itu oh baik karena itu sudah diambil dan sudah hijau sehingga kami perlu berganti lokus seperti itu tapi karena di Jakarta Timur masih kuning jadi kami akan mengambil itu di Jakarta Timur tetap di Sudin yang kuning baik Bu jadi yang diambil Jakarta Timur 2 yang masih kuning kuning Jakarta Timur 2 kemudian Dinas Kepulauan Seribu kan cuma ada satu dan itu masih kuning jadi kami ambil lagi sebagaimana Dinas Pendidikan tingkat provinsi seperti itu baik Bu terima kasih untuk dokumen penilaiannya di uploadnya salah satunya saja Dinas yang kami nilai yang kami ambil penilaiannya itu yang mengupload dokumen jadi Jakarta Timur 2 ya Bu yang upload ya iya betul yang masih kuning betul karena salah satu penyumbang kuning adalah dokumen yang tidak lengkap seperti itu Pak siap ya terima kasih Bu iya sama-sama Bapak semangat untuk Jakarta Timur siap isi pertanyaan Bu silahkan dari Bu Akmar ya isi pertanyaan Bu saya Akmar dari RS sudah tepat terkait dengan inputan data yang diperlukan itu untuk deadline-nya kapan ya Bu karena kan tadi saya lihat di jadwalnya untuk Jakarta Selang itu di 19 sampai 23 Agustus kalau tidak salah terus untuk teknis penilaiannya itu berapa lama biasanya untuk wawancara dan mungkin ke lapangan gitu ya Bu kemudian tadi juga ada penilaian tugas dan mewenang jabatan itu nanti teknis penilaiannya apakah tadi kan outputnya adalah SK ya Bu karena takut ada penyelewengan jabatan dan lain-lainnya itu apakah kami nanti teknisnya akan menunjukkan SK satu persatu atau ada komponen lain yang harus dilengkapi sebagai penilaian sebelumnya atau bagaimanapun mohon izin terima kasih ya terima kasih Ibu Akbar dari RSUD Tebet kebetulan Tebet itu masuk jadwalnya bukan ikut kota administrasi Jakarta Selatan tapi mengikut provinsi jadi jadwalnya sebagaimana terlampir di layar ya Bu di 17 Juli 2024 oh baik 17 Juli 2024 17 Juli 2024 nah tiga hari tiga harinya kalender bukan kerja jadi kami tunggu sampai dengan hari Sabtu berikutnya seperti itu hari Sabtu di minggu itu maksudnya maksudnya gimana Bu izin jadi di tiga hari berturut-turut gitu ya Bu iya karena setelah itu kami tutup akses untuk linknya untuk pengisiannya berarti ya Bu iya untuk jadwal pelapangan sebenarnya kalau sudah kalau sudah ada dokumennya itu bisa di upload nanti setelah tanggal 4 karena linknya baru kami buka di tanggal 4 sehingga tidak perlu menunggu di ketika kami sedang mengambil penilaian sehingga kami masih punya banyak waktu untuk melihat ini sesuai atau tidak sesuai gitu dengan indikator penilaian kami seperti itu tapi paling mentok setelah penilaian kalau misalnya Ibu masih ragu sehingga ada yang perlu didiskusikan yang sebenarnya itu akan membakar waktu juga itu kami izinkan sampai dengan tiga hari kalender setelah kami menilai objek nilai tersebut gitu misalnya ini di Rabu ya berarti di hari Sabtu gitu kami paling lambat mendapatkan dokumennya seperti itu selain dokumen apakah ada teknis kunjungan gitu atau bagaimana iya kami kunjungan penilaian kami sifatnya kunjungan jadi di tanggal 17 Juli ini kami akan datang ke RSUD kami membutuhkan 4 responden 4 responden kalau RSUD puskesmas respondennya berbeda dengan tingkat provinsi kota atau kabupaten dari puskesmas sendiri yang kami butuhkan ini pimpinan bidang layanan di rektur atau kepala puskesmas kalau ini perlayanan pimpinan bidang pengajian kemudian staff bidang pelayanan atau frontliner seperti itu ini yang kami butuhkan di RSUD ataupun puskesmas jadi kami akan datang nanti kami 3-4 orang kami bergantian kami akan split team di sana yang wawancara terpisah kemudian nanti ada rekan kami yang ingin melihat tadi poli anak dan poli lansiannya seperti apa juga sarana-prasarana yang kami butuhkan dalam indikator pelayanan ini termasuk nanti yang mengambil persepsi maladministrasi kepada 5 orang ini persepsi maladministrasi 5 orang masyarakat yang ada di RSUD Tebet yang telah mengakses layanan di RSUD Tebet di hari itu tapi kalau kita terkesan untuk mendapatkan responden kami biasanya ini yang menggunakan mekanisme ini kami minta data dan informasi 10-20 pengguna layanan untuk kami lihat periode waktunya dalam 1 minggu terakhir nanti kami hubungi secara mandiri untuk kami ambil penilaiannya seperti itu nah dokumen tidak kami cek di tempat tapi kan karena ibu sudah mengunggah dokumen itu kami cek secara mandiri oleh kami sendiri seperti itu atau mau saya share semua surat ini di chat boleh bu izin nanti setelah ini apakah ada PIC yang bisa kami follow up kembali mungkin terkait informasi yang kurang kami pahami buun izin iya kita kan di Sudin Bukcapil Kepuluan Seribu iya oh ibu berita bu berita Bukcapil Kepuluan Seribu ijin bu bu tutup mungkin tadi ada yang terlebih dahulu dari PKC Cilincing oke oke maaf silahkan boleh ibu mohon maaf terlewat silahkan ibu dari PKC Cilincing saya dari PKC Cilincing terima kasih saya ingin menanyakan apa yang jelaskan ibu tadi ada gak bu contoh kompensasi dari persesma lain tadi kan ibu bilang bahwa saya bisa kompensasi itu di awal dikasih tau nah bagaimana misalnya bikin surat layak nikah itu keterangan sertifikat nikah tiba-tiba di tempat kami lampu mati sehingga tidak bisa nge-print itu sertifikat nikah apakah itu bisa berikan kompensasi atau bagaimana saya pengen minta contoh persesma lain yang melakukan kompensasi terhadap pelayanan terima kasih ibu ya baik terima kasih ibu hayati dari PKC Cilincing langsung saya jawab ya bu ini contohnya bukan di provinsi DKI Jakarta ya bapak ibu tapi di salah satu lokus yang kami nilai contohnya tadi layanannya yang serupa juga yang tadi ibu sampaikan nah mereka membuat kompensasi karena itu kan karena mati lampu itu mengaruhi mempengaruhi ini kan bu jangka waktu pelayanan sorry bukan penilaian itu pasti mempengaruhi jangka waktu pelayanan dan itu kemudian menimbulkan potensi mahirakat akan mengadu nah oleh karena itu biasanya dari beberapa puskesmas yang pernah kami nilai itu misalnya kalau dia membutuhkan surat keterangan atau dan lain sebagai macamnya itu biasanya menawarkan untuk sebagai kompensasi bentuknya adalah diantarkan langsung ke alamat yang bersangkutan contohnya atau mungkin kalau dana untuk mengantarkan langsungnya tidak ada atau sumber dayanya tidak ada mungkin ketika yang bersangkutan perkiraan ini ibu sudah dilakukan PLN misalnya mati lampu sejam berkenan menunggu satu jam atau tidak nanti misalnya kami gratiskan untuk ini tensi darah atau lain sebagainya nah itu bentuk-bentuknya bisa disesuaikan dengan kemampuan bapak ibu atau misalnya dari unit layanan lain yang habis bikin kantin gitu supaya semakin laku nih UMKM-nya diberikan voucher gitu tadi kan mati lampu dan sebagainya voucher untuk ditukarkan jadi proofing dan lain sebagainya nah itu sebetulnya bentuknya dari Om Husman maupun dari Menkan IRB tidak dikunci bentuk bentuk kompensasinya seperti itu nah bapak ibu sendiri yang bagaimana dinamika masyarakatnya tipe-tipenya seperti apa kemudian kesanggupan anggaran bapak ibu seperti apa itu mungkin contoh-contoh sejujurnya saja nanti bapak ibu mungkin bisa lebih kreatif daripada itu seperti itu yang tadi ibu bilang kalau kompensasinya dibilang di awal itu yang contohnya yang seperti apa bu kompensasi yang dibilang di awal yang ada dibilang itu kalau ini kan misalnya lampunya mendadak mati tidak terprediksi tidak terencana bahwasannya sehingga kami tidak bisa mengeluarkan sertifikat tapi yang ibu jelasin tadi sama dengan maklomo tadi bisa kompensasinya di awal jelasan itu gimana bu iya kompensasi yang saya maksudkan di awal itu adalah adalah untuk publikasinya bu jadi masyarakat sudah tahu nih ketika nanti terjadi mati lampu atau force mayor lainnya atau bentuk apapun lainnya yang itu menghambat dari penuhan standar layanan publik mereka sudah tahu nih mungkin mereka akan secara aktif menanyakan karena itu sudah terpublikasi dalam maklumatnya atau ibu menggunakan publikasi lainnya selain daripada yang ada di maklumat jadi ketika misalnya mereka nanti kok saya mengalami keterlambatan atau nomor antrian saya terselah nah mereka sudah tahu nih oh saya mungkin berhak mendapatkan kompensasi nanti mereka akan menanyakan misalnya kompensasi dikelolanya oleh bidang pengadilan mereka akan menanyakan saya tadi situasinya seperti ini apakah saya layak atau berhak mendapatkan kompensasi seperti itu jadi karena itu sudah informasikan dan dapatkan di uang pelayanan sehingga masyarakat akan secara aktif menanyakan kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan tandar layanan publik mereka sudah mengetahui bahwa mereka punya hak untuk mendapatkan kompensasi yang nanti Bapak Ibu mungkin membantu menjelaskan ke masyarakat bentuk-bentuknya apa saja seperti itu oh baik jadi yang saya yang jelaskan di awal ya Ibu terima kasih bukan cuma kalau mereka mereka dapat layanan yang kurang bagus atau kurang berkualitas kalau mereka cuma tahu bahwa petugasnya yang akan mendapatkan sanksi tapi sebenarnya mereka itu tidak dapat apa-apa dari layanan yang sudah tertunda itu misalnya atau layanan yang kurang berkualitas itu seperti itu tujuannya terima kasih Ibu iya sama-sama Ibu semangat untuk penilaian tahun ini silinsing yang jauh itu ya Ibu benar Ibu di ujung kota Jakarta baik tadi ada yang bertanya lagi izin Mbak Tutut dari Duktyap Kepulauan Seribu iya silahkan Ibu Mbak Tutut ini gini mengenai responden tadi ya yang melupa orang yang di wawancara pada saat layanan ya kalau gak salah itu ya bener kan halo Mbak Tutut iya betul Bu nah kami ini kan disini disudinkan yang akan dinilai saat ini kan bukan Kepulauan seperti tahun lalu ya berarti disudinnya kan disudin Dukcapil di tempat kita ini kan pelayanan sangat jarang untuk 10 sampai 20 responden itu apakah bisa diambil dari kelurahan atau kecamatan di Kepulauan itu aja sih Mbak Tutut sebetulnya kalau di ya terima kasih pertanyaannya Bu sebetulnya kalau di tempat di on the spot ketika kami penilaian yang kami butuhkan itu cuma 5 Bu tapi kecuali gak ada 5 itu baru kami mintakan untuk 10 sampai 20 data informasi pengguna layanannya seperti itu dan itu boleh di lokus yang di Kepulauan maksudku aku ambil dari responden pelayanan yang ada di Kelurahan atau kecamatan di Pulauan kalau memang nanti ketika kami ke kantor suku dinas Dukcapil Kepulauan Seribu gak ada ya itu juga gak apa-apa sih Bu oke berarti kami siapkan ya terus satu lagi ada satu tadi yang kalau gak salah laporan penilaian BPK ya Mbak iya laporan penilaian BPK itu kan kalau gak salah 2023 juga kemarin aku sudah sepertanyakan ke Bawah ya itu belum ada itu apakah diganti pakai apa ya Mbak ya kebetulan kayaknya belum-belum-belum ada loh laporan itu kalau pengawasan lainnya adanya apa Bu coba aku sih belum tanya secara jelas nanti aku koordinasi dulu sama dinas ya maaf Mbak Mira ya Mbak Mira mungkin ada di sini kira-kira kalau dari Mbak Tutut sendiri kira-kira apa ya Mbak aku sih aku sih atau kita nanti samakan dulu gimana ini BPK belum mengeluarkannya secara keseluruhan ya Mas 2023 juga kalau gak salah belum loh Mbak Mbak Tutut izin tanya Mbak dari Puskesmas Kepulauan Seribu Selatan saya mau lihat yang BPK dulu sebentar tadi dari Duk tidak ada mungkin diupayakan untuk melengkapi dokumen yang lain saja Bu seperti itu oke berarti salah satu ya Mbak Masuk kayak inspektorat gitu-gitu aja ini di 2024 kalau inspektorat ada notula evaluasi pengaduan sudah 3 kalau ada SKP pastikan ada SKP sudah 4 kemudian lapikin juga 5 kemudian survei kepuasan masyarakat sudah 6 nah kalau bisa sangkap ini diupayakan kalau enggak juga gak apa-apa Bu nanti kami kami sampaikan juga ke Ombudsman Pusat kalau kami mau menanyakan juga apakah memang BPK belum mengeluarkan untuk keseluruhan atau memang secara bertahap untuk mengeluarkan hasil auditnya seperti itu oke 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 makasih Mbak Tutut iya sama-sama Bu izin tanya Mbak Tutut iya silahkan dari Seribu Selatan iya saya dari Puskesmas Kepulauan Seribu Selatan Mbak untuk tahun kemarin kan saya nilainya 90,50 50 itu Mbak saya lihat kan zonanya masih sudah zona hijau apakah masih penilaian di 2024 ya Mbak Tutut iya kalau di Pulau Seribu kami lokusnya belum berganti ya Bu masih Seribu Selatan dan Seribu Utara seperti itu namun untuk untuk dua layanannya yang berganti dari kemarin kan poli umum dan gigi dan mulut kalau sekarang lansia dan anak seperti itu baik Mbak semangat untuk Seribu Selatan dan Utara yang selalu di nilai ada lagi Bapak Ibu ingin bertanya Bu ya silakan Pak ya dari si Dinkes yang kata pusat Bu berkaitan dengan dimensi pengaduan ya berkaitan dengan dimensi pengaduan ini kan nilainya cukup tinggi nih Bu 27,35% nah yang ingin ditanyakan untuk pengelolaan pengaduan itu yang akan menjadi penilaian sehingga nilainya baik apakah nanti ada ketentuan batas waktunya apakah ditentukan juga berapa banyak kanalnya yang dicek seperti CRM kan ada batas waktunya ya Bu ya kan banyak kanal-kanal pengaduan apakah semuanya itu harus disampaikan Bu itu yang pertama yang kedua berkaitan dengan pengatuan badan ombudsman nah secara besar garis besarnya apa saja kurang lebih Bu karena kan kalau untuk mempelajari secara total pasti kan butuh waktu yang lama jadi apa saja sih sebenarnya garis besarnya Bu itu saja Bu terima kasih iya baik terima kasih dari Sudinta kalau untuk pengaduan yang kami nilai adalah bukan seberapa banyak pengaduan yang diselesaikan tapi seberapa bagus pengelolaan pengaduannya jadi kalau tadi ada kanal CRM tapi ada kanal yang sifatnya WhatsApp juga atau yang datang langsung tapi itu dikelola dengan baik yang kami bisa lihat juga untuk pendokumentasiannya itu maka semakin baik Pak seperti itu ada SK pengelolaan pengaduannya ada SK tim pengaduannya kemudian ada diinformasikan kalau misalnya dengan kanal A seperti apa mekanismenya sarana pengaduannya juga dipublikasikan hal-hal yang sifatnya publikasi dan dokumen dan kemudian itu disampaikan ke masyarakat setelah penyelesaiannya itu yang kami nilai Pak jadi bukan seberapa banyak pengaduan itu diselesaikan tapi bagaimana pengelolaan pengaduannya itu yang ingin kami lihat seperti itu Pak kalau untuk yang pengaduan kalau untuk keombudsmanan sebetulnya yang kami minta atau yang jadi indikator penilaian ini adalah pengetahuan tentang keombudsmanan bagaimana Bapak Ibu mengerti fungsi-fungsi keombudsmanan seperti itu tentu bukan yang kemudian selengkap itu tapi secara umum bagaimana Bapak Ibu memahami ombudsman dalam kewenangannya seperti itu baik Bu terima kasih sama-sama Pak izin Bu bertanya iya silahkan Bu izin Bu itu yang di materi yang di apa diberikan di surat yang tadi itu ada poster PPM eksternal cetak apakah itu kita harus mencetak dan memberikan pada minimal berapa lokasi atau bagaimana ya Bu mohon izin informasinya ya baik terima kasih Bu jadi ini kami dalam surat kami juga menyampaikan materi dan penemuan penilaian sebetulnya termasuk poster ini poster yang sudah tampil di layar itu nanti kami minta bantuan Bapak Ibu untuk dicetak dan di atau misalnya kalau sudah pakenya videotron atau sebagainya atau dicetak langsung itu mekanismenya kami cetakan kepada Bapak Ibu tapi memang kami minta bantuan untuk dapat ada yang mengisi ini dari pengguna layanan di unit layanan Bapak Ibu untuk memindai dokumen ini periode minimal dari Juni sampai September 2024 itu 50 responden plus per tunggu 50 responden per kota kabupaten kalau gak salah sebenarnya saya agak lupa ini Ibu saya wawancara langsung kepada masyarakat ini persepsi ini memberikan tawatan ini 50 responden tiap provinsi atau kabupaten atau kota administrasi tapi kan itu masyarakat yang mengisi ya Bu jadi sebenarnya kita juga tidak mengetahui itu akan seberapa banyak misalnya Ibu sudah menempel tapi kan sebenarnya Ibu gak tahu sudah ada seberapa banyak makanya kami menggunakannya indikatornya tingkat kabupaten atau kota administrasi atau provinsi seperti itu berarti bukan para masing-masing Sudin ya Bu bukan tapi minta bantuan misalnya Ibu dari mana di sosial Jakarta Selatan Dinasosial Jakarta Selatan mungkin Ibu dapat membantu menempelkan ini di suku Dinasosial Jakarta Selatan gitu ataupun Dinasosial lainnya sehingga itu akan memberikan sembelangan angka responden bagi kota administrasinya seperti itu responden juga bisa menentukan penilaian kotanya ya Bu karena kan sebenarnya ini kami ingin melihat juga Bu apakah sebenarnya sesuai atau tidak gitu karena kan ada masyarakat yang ketika kami datangin langsung karena mungkin gak enak tidak menjawab sesuai dengan situasi yang terjadi sehingga kami tetap butuh untuk backup pertanyaan ini seperti itu baik Bu makasih informasinya ya terima kasih Bu semangat dina sosial di Taman Sari silahkan Assalamualaikum terima kasih terima kasih kalau dulu sebelumnya kan ada isu katanya ada juga misteri gas yang dari Ombudsman, apakah untuk penilaian tahun 2024 ini selain dari jadwal yang sudah memang ditetapkan kepada kami untuk datang survei atau Ombudsman datang ke kita sesuai dengan tengah yang ditetapkan di surat, apakah juga akan ada misteri gas yang datang di range penilaian Juli sampai September ini kemudian yang kedua untuk penilaian pengelola pengaduan, tadi kan ada satu cukup pelatihannya untuk pengelola pengaduannya untuk pelatihannya itu apakah memang ada khusus, memang harus khusus untuk kayak apa namanya khusus untuk seperti dan lain sebagainya, atau harus pelatihannya itu harus dilakukan harus dari si PJ pengelola layanannya yang harus di pelatihan atau memang boleh dari salah satu timnya yang pelatihan saja kemudian oke, udah itu aja terima kasih bu ya terima kasih dokter ini baik kalau yang ke masyarakat memang terkait persepsi maladministrasi saja bu yang kami akan tanyakan yaitu termasuk dengan tadi yang poster responden itu yang akan kami tanyakan langsung ke masyarakat jadi tidak ada penilaian lainnya ke masyarakat karena kalau yang lainnya itu ke unit lainan dan ke petugas dan pimpinan unit lainan seperti itu kalau apakah ada misteri guess ada bu tapi biasanya kami di Jakarta Raya juga tidak informasikan karena itu punya kewenangan dari ombudsman RI Pusat gitu bu tapi biasanya kami ada fungsi supervisi juga jadi kalau kami kan yang turun adalah tim tapi nanti kepala perwakilan di satu waktu tertentu juga bisa datang langsung nah itu tanpa pemberitahuan atau tidak ataupun dengan pemberitahuan maupun tanpa pemberitahuan itu itu tidak bisa kami sampaikan sekarang karena itu kewenangan yang misalnya ada 5 wawancara yang pernah ikut pelatihan kalau bisa karena kami ada nama itu agar bersesuaian dan pelatihan memang dikhususkan dari kemanfaan ARB kan sudah membuat banyak pelatihan terkait SP4N lapor ya bu atau mungkin dari tingkat daerah atau mungkin dari kan atau undang itu pengelolaan pengaduan juga tidak masalah bu seperti itu bu baik terima kasih bu tutur iya terima kasih ada lagi Bapak Ibu baik Bapak Ibu apakah masih ada pertanyaan lagi atau sudah cukup jelas sudah siap mau dinilai ya berarti ya Bapak Ibu mungkin tadi yang terkait pelatihan pengaduan itu memang harus khusus tentang pengelolaan pengaduan kalau misalnya kayak komunikasi antrapersonal atau komunikasi efektif itu tidak termasuk atau boleh terima kasih silakan Bu itu tuh apakah diperbolehkan jika tidak spesifik terlihat pengaduan kalau kami tetap mendorong itu spesifik untuk pengaduan Bu karena pengelolaan pengaduan adalah satu hal tersendiri kalau komunikasi kan sebetulnya itu bisa digunakan di layanan lainnya juga yang bukan pengaduan seperti itu karena pengelolaan pengaduan biasanya ada keteknisan tersendiri seperti itu untuk surat sudah saya bagikan melalui chat ya Bapak Ibu selamat menikmati ada lagi Bapak Ibu sudah siap ya untuk penilai Bapak Ibu Bu izin bertanya satu lagi Bu ya silakan Pak ya jadi gini Bu ini saya sedikit share tentang kegiatan agritasi yang sudah dijalankan di bidang kesehatan Bu di puskesmas contohnya nah ketika kita melaksanakan agritasi itu ada hal memang yang bisa jadi ini adalah sebuah ketidaksesuaian Bu tetapi bisa jadi juga ini karena berkaitan dengan anggaran nah gitu kan nah apakah nanti ketika penilaian Ombudsman ini berlaku juga seperti itu karena gini Bu ketika nanti ada kesesuaian berkaitan dengan anggaran maka tidak mungkin dalam waktu yang dekat bisa dilaksanakan berarti cukup dengan perencanaan di tahun tahun berikutnya nah kalau seandainya ada hal seperti itu apakah ini bisa menjadi penilaian positif Bu kalau hanya dengan solusinya seperti itu Bu terima kasih baik Pak kalau sebenarnya kan laporan hasil akreditasi kami gunakan hanya untuk studi dokumen ya Pak sebetulnya kami ingin lihat apakah dilakukan akreditasi atau tidak atau pengawasan yang sikapnya eksternal atau tidak kami baru cukup sampai di situ Pak belum sampai oke jadi tidak harus real ada yang dibutuhkan saat itu ya Bu jadi katakanlah cukup dengan bukti akreditasi aja cukup ya Bu tidak dengan tel-telnya iya yang kami butuhkan pemenuhan standar layanan yang tadi di indikator proses kemudian tadi hasil akreditasinya sebagai bahan bahwa Bapak telah melakukan instrumen pengawasan yaitu salah satunya dengan akreditasi seperti itu oke terima kasih Bu sama-sama ada lagi Bapak Ibu kalau tidak ada saya kembalikan kepada Mas Adi baik terima kasih Bu Tutup atas jawaban yang sudah diberikan dari pertanyaan yang sudah disampaikan dari peserta hari ini ya mungkin sudah dibuka kembali tadi pertanyaan tapi sepertinya sudah tidak ada lagi ini Bu Tutup jadi kita apa namanya kita berarti sudah bisa simpulkan bahwasannya teman-teman di Noka Terah yang jadi lokus sudah siap Bu Tutup untuk dilakukan penilaian sesuai dengan jadwal yang diberikan dari Ombudsman jadi tadi Bu Tutup sudah share di kolom chat terkait surat juga materi ya Bu Tutup ya ada ya ya surat materi dan pendoman penilaian tahun 2024 jadi sudah jadi saya simpulkan saja bahwasannya tadi sesuai pertanyaan bahwasannya untuk lingkup kesehatan layanan yang akan dilai adalah poli anak dan lansia baik itu FSD maupun puskesmas lalu teman-teman di perangkat daerah dan perangkat daerah siapkan dokumen bukti dukung yang akan dinilai yang kalau kita lihat tadi di rakumen ada jadi 17 kelompok ya itu kurang lebih itu disiapkan nantinya juga bisa dilakukan upload di link tapi baru dibuka tanggal 4 ya untuk percepatan dan untuk mempermudah juga bagi evaluator pembutsmen untuk menilai jadi kalau on the spot misalnya kita upload disitu kan jadi harus lihat fisik seperti itu tapi kalau bapak ibu sudah upload mulai tanggal 4 teman-teman pembutsmen juga bisa menilai dari situ lalu tadi terkait responden selain 5 on the spot di pada saat penilaian juga diperlukan 5 responden untuk upload share responden terkait persepsi administrasi jadi seperti itu baik bapak ibu jika sudah tidak ada pertanyaan lagi mungkin pembinaan dalam rangka persiapan penilaian kepatuhan pelayan publik tahun 2024 ini kita akhiri kurang lebihnya saya mohon maaf waktu itu terima kasih atas terima kasih